Oke teman-teman jadi ini hasil dari alat yang tadi kita buat ini sudah kita coba untuk hasilnya cukup stabil teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman berjumpa kembali bersama saya Caimro channel oke teman-teman tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bantu dukung internet ini sudah bantu like, share, komen, dan subscribe-nya di channelnya Caimro semoga apa yang kita buat pada hari ini dan kedepannya selalu menjadi motivasi dan selalu memberikan hal-hal yang positif untuk kita semua Oke teman-teman buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini jangan lupa bantu juga like share, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis teman-teman Oke teman-teman isi video kita kali ini kita akan mencoba sebuah alat yang ada di gambar ini teman-teman kita akan mencoba membuat alat yaitu bagaimana cara mengurangi guncangan ketika kita membuat sebuah video di outdoor maupun di lapangan kita akan membuat sebuah alat gimana caranya untuk mengurangi goyangan-goyangan dari hasil rekaman kita sepertinya seperti yang ada di merek-merek itu namanya kalau nggak salah Gimbal stabilizer teman-teman Oke teman-teman sebelum lanjut ke videonya alangkah lebih baiknya saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini Oke teman-teman ini depan saya sudah ada perlengkapan yang barang-barang supermana yang kita dapatkan dari barang-barang yang tidak terpakai lagi kita akan sulap menjadi alat yang menjadi alat yang sangat berguna untuk kita youtuber pemula teman-teman Oke teman-teman simak terus videonya jangan di skip-skip biar tidak gagal paham teman-teman Oke sebelumnya kita akan modifikasi ini ini sebuah plat besi plat yang kita dapatkan dari plat-plat kita akan bengkongkan teman-teman Oke teman-teman simak terus videonya teman-teman jadi ini setelah kita siapkan ini sudah kita bengkongkan seperti ini teman-teman jadi kita membutuhkan tiga buah bearing teman-teman ini ini bearingnya sudah saya pasang baut seperti ini teman-teman ini ini teman-teman ini sudah saya pasang di sini teman-teman ini bearing juga teman-teman sama ukurannya 6201 nah yang terus yang ini ini sudah saya pasangkan di sini teman-teman ini untuk menjembit HPnya di sini teman-teman jadi kita bor di sini ini pasang baut ini teman-teman di dalam nah di sini kita sudah panasih ini T yang berukuran 3 per 4 ini ini kita kecuaikan dengan bearing yang ada di sini teman-teman jadi bearingnya kita masukkan ke sini teman-teman oke nah seperti ini teman-teman sudah 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 sebelah ini sebelahnya seperti ini teman-teman oke teman-teman kita lihat teman-teman jadi nah yang ini peralon ini oke kita akan isi pemberatnya di sini teman-teman untuk mengatur kestabilannya eh kestabilannya teman-teman jadi ini ini juga sambungan ini sudah saya kasih besi pemberat ini cukup berat ini sekitar setengah kilo beratnya teman-teman ini ini saya datang di bawah seperti ini teman-teman oke terus ini ujungnya kita pasang masukkan di sini teman-teman oke nah seperti ini teman-teman oke ini sudah selesai selanjutnya kita akan pasang ini teman-teman ini kita pasang di sini oke oke teman-teman pasang di sini kita pasang ring pasang murnya teman-teman oke teman-teman kita akan kencangkan terlebih dahulu oke kita kencangkan dulu teman-teman oke oke teman-teman ini sudah siap terus ini kita pasangkan di sini teman-teman oke nah disini kita masukkan terlebih dahulu oke teman-teman up harus pakai tenaga teman-teman up nah seperti ini teman-teman oke 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 kita cari baut lagi cari mur lagi teman-teman ini kita pasang pasang mur juga teman-teman satu lagi teman-teman nanti kita akan rapikan ini baunya masih kepanjangan kita rapikan lagi nanti teman-teman ini kita akan mencoba untuk kestabilannya teman-teman ini stabilnya dimana kita atur lebih dahulu oke teman-teman jadi jadi setelah kita mencari kestabilannya teman-teman jadi gini kita sudah selesai akhirnya kita menambahkan ini sebuah L lagi dua buah L lagi teman-teman kita tambahkan dua buah L ini teman-teman ini kita pasang di sini teman-teman oke seperti ini oke teman-teman jadi yang ini L lagi kita pasang di sini teman-teman nah seperti ini teman-teman ini kita cari lurusnya oke teman-teman oke teman-teman ini ini sudah kita kasih pembelat ini besi kita pasang di sini teman-teman seperti ini oke teman-teman ini sudah hampir selesai dan ini untuk pegangannya sudah saya kasih gabus oke teman-teman oke teman-teman jadi hasilnya seperti ini oke teman-teman jadi ini hasilnya setelah kita buat ini setelah kita rakit setelah kita rakit setelah kita berlaku menit mencari ide akhirnya ini sudah selesai ini untuk rakitannya teman-teman ini untuk hasilnya ini tinggal kita untuk mengecatnya ini tinggal mengecat kenapa teman-teman jadi seperti inilah cara membuat cara mengurangi supaya hasil video kita tidak terlalu goyang teman-teman oke simak terus videonya teman-teman ini hasilnya setelah kita rekod menggunakan alat ini teman-teman teman-teman jadi ini hasil dari alat yang tadi kita buat ini sudah kita coba untuk hasilnya cukup stabil teman-teman jadi kita bisa menggunakan alat yang alat-alat yang tidak terpakai lagi kita sudah menjadi alat yang sangat berguna teman-teman jadi ini hasilnya oke teman-teman ini saya berjalan cukup cepat ini tanpa ada goyang-goyang sama sekali teman-teman oke mantap oke teman-teman saya kira cukup sampai disini dulu video kita kali ini jangan lupa bantu like share komen dan subscribe nya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa aktifkan tombol logifikasinya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya oke teman-teman nantikan video-video kita yang akan mendatang selamat menikmati selamat menikmati